Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID-19. Produktif dan aman COVID-19, ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini, sudah di bawah satu, sudah bagus. Dan kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, terus diteken, agar terus bisa di bawah R0-nya di bawah satu. Sampai sekarang juga datanya tidak akurat gitu. Jadi tidak mungkin kita, kita kan mau menghitung angka reproduksi number, angka reproduksi kan, itu kita singkat R. Kalau sudah RT, kita sebut RT, time sekarang, T-nya itu time, waktu. Jadi sekarang itu angka reproduksi, angkanya berapa? Dan perhitungan itu mendasari data yang tersedia. Kalau datanya yang tersedia tidak akurat, dan dipakai begitu saja oleh yang menghitung, secara matematik sebuah bisa dihitung, akan keluar angkanya. Pertanyaannya adalah, angkanya akurat tidak? Merefleksikan hal yang sesungguhnya tidak, karena bisa berbahaya. Kita ingin sekali lagi, bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat, sehingga R0-nya terus bisa kita tekan di bawah satu. Ini tadi, kalau persyaratan kesehatannya belum terpenuhi itu, indikator ini belum terpenuhi, the new normal itu tidak akan berjalan. Mereka bisa mempersiapkan, mereka bisa merencanakan, tapi belum tentu bisa diimplementasikan. Harus kesehatan dulu. Karena yang mengindikasikan kesehatan, mau lakukan pembatasan sosial demi kesehatan, bukan demi ekonomi. Ekonomi bisa nunggu. Kalau mereka mau lebih cepat, bantu kesehatan supaya terwujud, baru mereka bisa jalan. Kalau masyarakatnya sakit, siapa yang mau beli? Kalau masyarakatnya sakit, siapa yang mau kerja? Kalau indikator kesehatannya sudah terpenuhi, baru itu saat yang terbaik. Boleh saja direncanakan. Boleh. Tetapi kan implementasinya tunggu dulu sampai indikator kesehatannya terpenuhi. Terima kasih.